Hai 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 Pak mengenai perceraian Talita Latif dan Deniz Pak boleh jelaskan kapan mereka mendaftarkan disini pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Talita Latif atau di dalam gugatan itu tercantum namanya Talita Anemari Latif mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Deniz Rizky melalui kuasa hukumnya Mungkin ada alasan yang jelas Pak kenapa mereka bercerai atau mungkin secara pasti orang menggugat cerai itu kan harus punya alasan Nah masalahnya saya tidak mempunyai kapasitas untuk menerangkan bahwa alasan-alasan cerai mereka karena itu nanti mungkin menjadi kewenangan kuasa hukumnya sendiri untuk menjelaskan atau langsung ke Talita yang terdaftar di pengadilan agama Jakarta Pusat ini baru yang pertama kali jadi sedangnya yang ditetapkan sedangnya sudah ditetapkan di hari Kamis tanggal 1 April 2021 Insya Allah di ruang sidang 2 mungkin agendang sidang pertama agendang sidang pertama itu dijadwalkan upaya perdamaian lalu di dalamnya itu nanti berikut mediasi itu apabila kedua belah pihak hadir pada tanggal 1 April 2021 itu Pak yang menggugat sendiri sakun daftaran itu berkasa apa aja sih Pak yang dibawa? karena Talita melalui kuasa hukumnya jadi yang di daftarkan itu berikut surat kuasa serta gugatannya terkait hak aswana atau itu? ya selain gugat cerai juga di dalam gugatan itu dicantumkan bahwa ada permohonan hak aswana dalam surat itu apa dijelaskan Pak? terkait hal apa gitu? ya tentunya di dalam gugatan itu ada alasan cuma saya tidak bisa menyampaikan di disini ya nanti itu mungkin jadi kewenangan yang kuasanya mungkin yang sudah diberi kuasa untuk menyampaikan alasan-alasan apa yang menjadi penyebab mereka mengajukan gugatan cerai kan yang mengajukan gugatan cerai kan dari pihak wanita? iya berarti kan menginginkan untuk terpanggul kalau dari PLJ sendiri apa ini sih maksudnya yang bisa ditutupkan? sepanjang itu memenuhi ketentuan undang-undang pastinya akan dikabulkan karena nanti kan ada pemeriksaan ya di pemeriksaan itu lah yang menentukan bahwa suatu gugatan bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan kalau untuk sidang pertama kalau salah satu tidak ada mungkin ada pengaruh untuk seperti apa? sidang itu kan tidak serta-meta pada saat sidang pertama itu selesai mungkin nanti ada sidang lanjutannya dan ada batasan tertentu apabila dalam waktu beberapa kali sidang tidak dia dipanggil tidak hadir mungkin majelis hakim akan mengambil suatu sikap katanya bubur atau seperti apa sih pak? kalau tidak sepanjang penggugatnya tetap hadir perkara tetap lanjut berarti secara langsung pihak perempuan harus hadir setiap saat sidang ya pak? iya dalam artian bisa dikulakilin oleh kuasa kalau si penggugat sendiri itu minimal satu kali dia harus hadir di muka persidangan terima kasih terima kasih terima kasih